Ada, early damage ada, late game ada. Let's see lah. Tapi, di sisi Falcon, itu hero signature-nya banyak. Betul. Jadi, mungkin dari kesinambungan yang ada adalah yang kanan punya counter setup terhadap kiri. Secara tidak langsung. Walaupun dengan hero signature yang banyak, di sisi dari Falcon, Insaniel Supremasi, dia membuka counter-nya. Itu yang harus disiapkan. Bukan dengan planning awal, tapi dengan pik-pikan dari musuhnya di counter. Jujur, ini cukup mengerikan banget sih ya. Tapi, kita bakal lihat aja seperti apa Falcon untuk mengatasi hal tersebut, mengatasi draft yang punya burst damage yang cukup besar di dalam mana-mana. Alright, kita langsung menuju ke arah game yang ketiga. And for World Championship, Mapuka. Insaniel Supremasi, dengan draft yang berbeda, dengan gameplay yang berbeda, mereka menumbahkan tim Falcon kembali. Menutup TNZ dengan satu buah badannya sendiri. Ini adalah keputusan yang tepat, karena dia tidak mereset Orange Muff-nya, Neve. Iya, bakal memberikan sedikit penghambatan, tapi ya sebenarnya Apex 47 dan juga Rosa akan memberikan satu penghambatan juga, pastinya ke arah seorang Naomi. Membuat Naomi terpaksa harus mundur terlebih dahulu. Dan lihat, Neve, gak ada Purify. Oh iya, gak ada Purify. Wah, ini berani banget berarti ya. Draft berani untuk Falcon. Ya, memang mereka bisa menghindari Apex dengan flickernya, tapi nanti untuk di late game-nya, ketika situasi sudah mulai chaotic, bakal sulit. Dan itulah yang bisa menjadi kunci kemenangan untuk Insaniel nanti di late game. Oh, dan sepertarikan Iron Hook-nya berhasil konek menuju ke arah seorang alien. Memang belum ada backup-an damage yang terlalu besar, tapi ini cukup kuning mengelamatkan satu pemain, yaitu seorang Yellow Flash yang tadi juga sempat tertahan di area tersebut. Dan untuk saat ini, area Midnight bakal menjadi satu pertempuran yang cukup besar dengan flickernya, yang harus terbuka dari seorang Naomi ketika memberikan satu tarikan Iron Hook-nya. Tapi sejauh ini sebenarnya dari Falcon bisa menghambat lah ya, om potensial dari teman-teman Insaniel. Iya, ini tarikan Iron Hook dari Naomi yang harus bisa di-respect ya, karena tadi berulang kali bisa mengenai juga direct hit ke pemain-pemain dari Insaniel. Jadi untuk di early game, masih cukup stabil, walau farming-an dari tim Falcon dan juga Insaniel. Kalau kita bicara soal nanti tim fight yang terjadi, yang untuk tim fight besarnya, aku bisa bilang Insaniel mereka punya power kalau mereka jadi satu dengan dua item terlebih dahulu. Iya, jujur sih. Udah terlihat banget dari segi damage yang bisa dikeluarkan gitu kan. Dan kalau kita ngomongin ke arah lane-nya, sebenarnya belum ada pressure yang terlalu terlihat. Tentu camp by UBS Ghost juga sudah mulai muncul di layar kita. Masing-masing Alien bersama seorang Rosa, yang akan menghadapi dua player juga Yellow Flash bersama seorang Justin, yang akan menuju ke area Terpol. Ini kayaknya bakal dilepaskan saja dari Insaniel, nggak mau dikontes untuk sejauh ini. Iya. Karena kalau memang mereka harus memaksakan, itu ada link. Oh, udah tarikan adonoknya berhasil konek lagi membuat. Apex 47 harus hilang. First Call of Duty Infinity berhasil diamankan menjadi poin penting untuk teman-teman dari Falcon. Memperlama lagi untuk Insaniel, tapi ternyata di sisi lagi yang Long Flash juga harus hilang. Rosa dengan potensial penerit revenue yang dia miliki, ini benar-benar bisa nge-burst down dan udah mulai terlihat dari menit-menit pertama. Dan tidak ada takutnya untuk Tiengzi. Masukkan kembali dilihat. Hihah! Mencoba untuk memotong perkelikan dari seorang Kane. Di arah Orange Buff bersama dengan Justin. Bahkan Justin harus mengeluarkan flickernya modul ke depan. Kane. Mau tidak mau masuk lagi ke dalam ini menjadi satu buah problem dan Tiengzi memilih utung untuk bersama dengan Rosa terperangkat. Ternyata Retribution is one point. Tetap berada di akhir ujung nyawa dari Tiengzi. Wow, dan itu mungkin menjadi satu jawaban juga ya. Eh Apex, Apex, Apex. Wait, what? Apex, Apex. Oh, ternyata itu hanya lebih tinggi atau memang sengaja kita gak ada yang tahu. Apa itu jadi oleh Apex 47 dan bakat Sunshine mencoba membalikkan keadaan. Berhasil mendapatkan satu buah point kill. Point kill yang mahal. Oke. Seorang roamer di tegur dengan seorang jungler. What happened, Naya Naon? Ini memang plot twist yang terjadi ternyata di game kali ini ya. Mulai dari awal. Kita melihat bagaimana dari tim Falcon bisa menjawab beberapa pertanyaan kita dengan Iron Hulk. Yang selalu dikeluarkan oleh seorang Naomi. Ditambah lagi mereka membawa seorang glue di tangan Yellow Place. Jadi untuk bisa nahan si Leomortnya bisa. Untuk nahan mungkin alien mereka juga bisa banget Om. Ini dari Incendio ya. Mereka mengandalkan banget sih. Lunox sekarang ini jangan sampai tumbang di awal-awal ya. Tari emblemnya juga kelihatan banget. Penggunaan dari hero yang dimainkan oleh Incendio. Mereka pengen banget untuk dapetin burst damage ketika ada Fatal Link yang dipakai. Ini grognya bakal main full attack. Terus ada Magic Warship juga dipakai sama Lunox. Nanti ada efek burning yang dipakai. Jadi untuk tim Falconnya sebisa mungkin mereka main pick off. Mereka bakal menghindari. Tapi Naomi dengan Iron Hulknya ini berulang kali loh. Dapat di target. It's not point kill Om. Terhadap seorang Naomi. Ternyata menjadi jawaban terhadap Incendio Supermasi. Team Fight akan coba didapatkan. Kien C akan terkena satu Mopo Awein vehicle terhadap seorang glue. Dan dipaksakan masuk ke dalam. Dan yang seharusnya menurut aku pribadi. Kenga harus masuk ke dalam satu buah turret. Karena dalam kalkulasi Yellow Flash seharusnya bisa dapetin point kill itu. Ya karena itu udah very very low ya. Very very low dan akan tetap ditukar dengan Yellow Flash. Tapi kalau misalnya dari Linknya gak masuk ke dalam. Dia bisa melakukan rotasi yang lain. Atau mungkin bisa mencoba menuju ke arah Tartal. Walaupun riskant banget kalau dia paksa ke arah Tartal ya. Ya dan glue ketemu Lunox juga ini agak repot. Glunya lagi split fit mau naik ke atas Lunox. Dia berkata sopada turun glunya. Oh iya. Karena gak ada yang bisa ditunggangin. Iya pas apa naik bola gitu. Gagak bisa ya. Gak susah juga untuk seorang glue. Jadi targeting yang harus matang dilakukan. Dan sejauh ini memang kalau kita ngeliat ke area Turtle-nya. Incendio bakal coba untuk memberikan inisiasi. Dengan adanya perfect match yang udah mulai keluar. Ken bakal menjadi target. Tapi digagalkan. Begitu saja portalisnya dibuka palah. Hanafax 47. Yang harus terjebak di area real world manipulation. Ditukar langsung dengan seorang Yellow Flashnya juga. Dan kali ini bahkan mengejar ke area seorang Naomi. Turtle bisa diamankan oleh Incendio. Sebesarnya dengan space sebesar ini. Atlas mencoba maksa naik ke arah seorang Link. Memang bisa. Tapi itu adalah kerugian yang sangat mahal. Apalagi sampai dipaksakan dengan satu buah flicker. Yang akan mengimbulkan Turtle diamankan oleh tim Falcon. Yang sebenarnya hari udah sempat diungguli oleh tim Incendio Supermasy. Dan UBS Gold. Kali ini Turtle-nya sudah diamankan oleh Falcon. Mengejar kereta tinggalan. Mencoba untuk membayar dengan 500 perak terlebih dahulu. Utang yang dia miliki. Tapi di sisi Incendio Supermasy. Bukan masalah objektifnya kalau yang aku lihat. Tapi gimana caranya dia bisa memainkan gameplay yang berbeda di dua game. Itu yang aku lihat. Ya ini mereka main single target ya. Jadi langsung satu di fokus yang mana. Begitu tumbang mereka bisa pindah ke target yang lain. Tansion dengan balloon staff. Ada Corrosion juga sudah diambil oleh dia. Semakin lebih berbahaya lagi. Apalagi dengan adanya Rota. Oh oh. Di decoy begitu saja. Nomi akan coba disumbangi dan langsung ditumbangkan. Begitu saja instapoint. Dan di sisi belakang. Apex 47 tidak berhasil mendapatkan pergerakan. Ada botoleng. With Blackheart. Wattah, Wattah, Wattah. Looking for Wipeout. Tapi ternyata masih ada satu buah. Glu di arah mid lane. Lihat. Paz Pico yang didapatkan di arah bottom lane. Sangat mahal. Apex 47. Tiba-tiba mengagetkan dan mengejutkan shock terapi. Terhadap seorang Patrick di arah bottom lane. Iya, Patrick langsung hilang. Dan pergerakan dari seorang Justin juga bisa digagalkan. Dengan hanya satu barrier. Yang on point banget dari seorang alien. Ini harmonisasi yang benar-benar bagus banget. Dari Insendio mereka tunjukkan. Dan ada sedikit statistik juga dari seorang Sunshine. Dimana dia peringkat pertama. Untuk menghancurkan turret-turet yang ada. Dan sejauh ini memang dari seorang Sunshine. Memang belum bisa mendapatkan outer turret di area atas. Tapi kalau potensial dari Insendio. Dengan keunggulan 3000 gold. Ini bakal jadi bahaya besar sih. Aku setuju sama Nevin. Ini benar-benar tim Insendio supermasi. Mereka KDRT. Kenapa? Karamonisan dalam rumah tangga. Karamonisan. Iya. Karena benar-benar satu suara. Iya kan? Benar-benar mereka all in, all in. Dan bahkan mau tumbang satu, tumbang dua urusan belakang. Betul. Yang penting cover yang dilakukan Insendio supermasi. Yang membuat mungkin pandangan para Sobat Mobile Legends. Agak sedikit berubah tentang tim ini. Dan bakal lihat. Satu buah World Charge berhasil meng-castle pergerakan dari Baldihan miliki Naomi. Tidak ada pelikir kembali. Dua orang berhasil memusir dan reward manipulation bahkan dibuka. Ini berbahaya. Agar ada satu buah poin saling. Itu what's up. Dua orang didapatkan. Tukar sampai kejemurkan. Oh my god. Benar-benar satu buah poin yang penting sekali. Mereka all in terhadap seorang brok. Itu buat apa pertanyaanku sekarang? Itu set up yang benar-benar cepat banget ya sebenarnya. Tanpa adanya Purify juga. Ini menjadi hal yang mudah untuk Insendio. Dan mudah juga buat kalian yang pengen dapetin promo. Grab ada di bagian bawah. Dan Ken, kali ini bisa meruntukkan satu Outer Turret lagi. Bisa lari ke bagian belakang juga dengan covering. Dan menuju karya Orisbub langsung dengan dua ultimate yang langsung dikeluarkan. Oke, pelikertulah digunakan bersama dengan Rosa. Baiting lagi-lagi. Rosa, Rosa, Rosa. Insend pick-off setelah didapatkan. Mencoba fokus berujukkan satu buah Lord. Kane mencoba untuk mendapatkan satu buah retribus yang sangat baik dan diganggu. Fatal Link yang tidak berhasil didapatkan apapun. Tapi berhasil memancingi Elow Flash. Ngegrave seorang Atlas. Alien masih memegang Wachars. Mencoba satu buah pelarihan. Tidak ada Insend pick-off yang dilakukan terhadap Zipax. Mencoba membuat poin hilang sangat maaf. Tapi kita lihat apakah TNC mampu berhasil 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 di Lord. TNC menyelamatkan Demor, Insendia Supremacy. Dan Lord didapatkan oleh UBS Gold oleh Insendia Supremacy. Wow, wow, wow. Permainan ini benar-benar gak ekspektif banget dari Insendia Supremacy. Kali ini mereka bisa mendapatkan karena Lord-nya. Outer turret di area midline memang tumbang. Tapi itu gak jadi masalah besar. Mereka masih sangat mendominasi gamenya dengan item-item seperti ini, Om. Gila, lucky fearless, bro. Langsung masuk ke tengah tadi ya. Memang retribusinya lebih cepat. Tapi kayaknya ada efek bakaran nanti dari retribusinya. Dengan momentum juga dari Leonor tadi. Dan tugas berat untuk Falcon ketika mereka sedang tertinggal. Dengan adanya Apex dengan Atlas-nya dia. Ini bukaan sewaktu-waktu bisa dilakukan. Fatal Link bisa tiba-tiba muncul. Apalagi kalau memang flickernya ready. Untungnya sekarang flicker belum ada. Flicker belum ada, tidak ada Fatal Link. Lohe, lohe, lohe. Kali ini Insendia Supremacy masih memantapkan. Walaupun dengan kekalahan divat yang dia miliki. Tapi tiga wave. Tiga wave yang mahal banget, Nevin. Tiga wave langsung mendorong bersama dengan Lord. Oke Lord-nya masih Lord kecil ya kan. Belum enhance. Tapi dengan wave yang stabil. Seidaknya kekalahan mereka gak bisa didorong oleh tim Falcon. Ya ini impact yang benar-benar besar banget ya. Mulai dari hal-hal kecil yang dikumpulkan oleh Insendia Supremacy. Inisiasi-inisiasi kecilnya yang selalu berhasil memakan korban. Itu membuat mereka udah mulai unggul saat ini. Minwave di arah mid lane memang bisa di clear dengan begitu cepat. Karena Falcon akan memberikan seluruh fokus utama mereka di area mid-nya. Mencegah rotasi yang lebih jauh lagi karena mereka tahu ada Apex sempat tujuh di sana. Kalau misalnya Apex bisa menguasai ke area bus-nya atau bahkan Alien bersama Rose. Ini bakal jadi suatu bahaya besar. Dipancing. Itu yang dinamakan adalah keragu-raguan. Ragu-ragu lebih baik mundur. Karena bisa kita bilang satu buah keputusan yang cukup berat didapatkan oleh Alien. Informasi telah didapatkan. Fataling fokus. Terlalu menjadi grab. Langsung all in karena pelaka. Dan bahkan para pemain dari tim Insendia Supremacy. Mereka memilih untuk mundur karena mereka sadar. Mereka tidak merasa tak mengenap apapun. Lihat lekar Naomi membalikkan keadaan damage yang terlalu besar. Satuai. Perhitung di arah belakang. Tidak ada yang menyentuh. Tidak ada yang menggapai. Berhasil menukar dengan Naomi dan juga Yellow Flash satu tukar dua. Apakah itu worth it, Nevin? Ini mereka masalahnya ya. Ini Shati lagi-lagi lagi. Alien berhasil menemukan satu. Alien berhasil menemukan satu. Rosal. Rosal juga ditangkan suara Rosa. Totally worth it. Sangat amat worth it. Dan tadinya mereka sudah kehilangan lima resource. Lima ultimate. Tapi mereka bisa ngebalesin dengan adanya satu inisiasi dari seorang Sunshine. Insendio Supremacy. Berubah menjadi Supremacy. Namakan Sunshine. Oh. Gak bisa bersaat kembali. Mau gak belum harus berubah menjadi Temple Soul Blade. Menghindari semua damage yang diberikan oleh seorang Sunshine. Shining like a diamond. Shining like a diamond. Iya. Kaloran. Oke. Tapi ini benar-benar movement yang wow banget sih. Dari Insendio Supremacy. Mereka membuktikan dengarannya inisiasi-inisiasi pasti. Dan peran seorang Sunshine. Udah mulai terlihat. Karena kita udah masukin ke atas menit 12. Apa itu metode healer? Apa itu defensif? Ya. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Dan ternyata dari Tianzi salah perkiraan dan kecolong. Lethal Mandarin. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak apa-apa sahabatkan lho. Iya. Tuker Lord yang udah berkali-kali diamankan Tianzi itu kayaknya masih belum worth it ya. Iya. Tapi itu nice play dari Alien tadi ya. Wild charge flicker. Range-nya jadi jauh banget tadi. Iya. Tapi harus lurus. Ini aku dikasih tau sama Profesor KB. Kalau mau wild charge yang penting senada sama arahnya. Oke. Kalau kata Profesor KB. Misalnya dia ke kanan wild charge-nya flicker-nya tuh ke kanan juga. Jadi itu akan memanjangkan jalan track-nya. Kira-kira kamu nyoba pas ke kanan ke kiri. Itu kan pernah dipakai sama si di arah top lane waktu itu. Yang dikira ngebak. Enggak, di turnamen juga. Yang dikira ngebak. Itu padahal dia ke nut town. Jadi miring. Oh. Wild charge-nya. Oke. Tapi untuk sejauh ini kita bakal melihat ke area lurchi terlebih dahulu nih. Karena udah mulai ada beberapa cicilan lakukan. Satu yang tentunya bisa digagalkan dan lihat bagaimana. Dari lurchi bisa tumbangkan dengan begitu cepat. Teriluan manipulation kembali ini bukan sunshine. Mendapatkan satu pemain juga dua malefic roar. Langsung diamankan membuat penetrasi maksimal. Akan dari tangan teman-teman dari incendio tapi TNT. Ternyata harus ditumbangkan. Kennya mencoba melarikan diri dan Z-Pace. Masih ada di bagian tengah untuk menukar dirinya dengan seorang rosa. Buset, buset, buset paninya. Gak bisa dipendung. Bener-bener cepet banget. Dari seorang sunshine. Bener-bener you are my sunshine untuk di game yang ketiga. Kalau kata orang My Little Sunshine ya. Tapi ini kecil-kecil siapis rawit kayaknya. Di image-nya besar banget. Dan punya wind of nature dia. Ada wind of nature, ada Athena Shield. Jadi dari sisi apapun juga. Kalau kita lihat dari penjagaan diri dia sendiri. Dia udah lebih daripada cukup. Jangan diri sendiri bisa ya? Bisa. Jangan diri sendiri. Belum lagi dia di cover sama Apex kan. Ada alien tuh kalian tuh. Bodyguardnya gede-gede. Bodyguardnya gede-gede. Bener sih. Kalau kata aku sama kami bilangnya. Nih ditarik satu omnya dateng. Udah gitu mereka bawa Lord ya kan. Jadi omnya tuh bener-bener besar banget. Dan kali ini sepertinya udah mulai melakukan setup. Karena Lordnya akan segera masuk. Nih Ranger, Mas. Ya setup yang dilakukan hanya untuk. Mendapatkan satu buah charge. Tapi mereka nampak ya lebih concern ke arah satu buah wave super minion. Itu lebih memantapkan di arah sana. Tapi high ground defensive dari adanya Eve. Adanya Batrix. Itu cukup kuat. Nevin. Akan dikalkulasi kembali. Dan keuntungan dari instan dia supremasi. Di Lord yang kedua juga tidak terlalu maksimal. Kalau aku bilang. Iya karena mereka cuma dapetin satu inner turret aja di area mid. Masih ada hasil memang. Tapi seharusnya mungkin bakalan lebih besar. Dan kalau kita ngomongin dari player goldnya. Sunshine memegang gold tertinggi pastinya. Dengan eliminasi sebanyak itu yang udah ia dapatkan. Sebenernya aku ngeliat Falcon ini masih punya potensi loh Mowa. Iya. Falcon mereka bisa split push ya. Karena mobilitas ini adalah kendala. Iya. Untuk tim Insan Dio. Adanya Link bisa split push secara terus menerus. Cuma power dari Insan Dio ya mereka bisa ambil objektif cepat banget. Demol dari Lord. Tadi juga dari turtle-nya. Ini kena Castle Soul. Terus juga kena mungkin dari double damage-nya ada. Dari Kari. Lunox Kari. Cepat banget. Dan mereka tinggal tunjuk. Mau yang mana nih hero-nya nih. Kalau main emang ini kegap terus-terusan. Ini bakal sulit. Yellow Flash adalah hero tank. XP tank glue sustain. Tapi berhadapan dengan Lunox dan juga Kari. Cepat banget nge-beltau. Sedangkan Lunox Kari adalah musuh dari semua tank durability. Mau Baxia juga hilang Baxia. Iya langsung hilang. Dan akan ada tim Pax yang selanjutnya di arah Lord. Apakah dari tim Falcon eSport mampu menculik pergerakan dari Lunox? Sekarang Rosa ini menjadi komponen yang sangat penting banget menurut aku. Iya. Dia bisa menutup Zipax walaupun win of nature. Apa itu win of nature? Dia damage instant magical damage. Dan bisa dibilang dari Rosanya kalau berhasil dipatahkan kakinya oleh Falcon eSport. Ini bisa merubah. Dan bahkan shuttle yang didapatkan Rosa akan menimbulkan gold yang mahal untuk Falcon eSport. Iya jadi sebenarnya Falcon ini harus coba untuk memisah ya para pemain dari Incendio. Supaya mereka gak berkumpul lagi. Gak menginisiasi adanya teamfight. Dimana untuk Falcon kali ini mereka cukup berani juga untuk langsung masuk ke area Lordnya terlebih dahulu. Mencoba untuk memberikan pancingan nampaknya. Meskipun ada peradaan dari seorang Rosanya di bagian bakar. Rosanya terlihat berubah underbilih. Berhasil mendapatkan satu. Pecoba di all in. Terwantung dari Alien. Alien dari Turkey. Berhasil membuat team fight this against yang sangat mahal. TNC mundur ke arah belakang. Berhasil mendapatkan satu poin kill. Walaupun itu kadang-kadang seorang roamer. Ini bisa dibilang masih diuntungkan oleh team Incendial Supremacy. Karena yang mereka tutup adalah EXP lanernya. Off laner mereka. Yang bisa... Terbangkan Alien dari Turkey. Lagi-lagi. Dibasin harus keluarkan flickernya. Informasi yang mahal banget ini. Padahal cuma ada Rosa loh disitu. Tapi flicker harus terbuka. Dan itu benar-benar mahal banget. Apalagi dengan adanya Lord. Yang masih ada di sana sedari tadi. Yang masih akan menjadi perebutan oleh kedua team. Dan Ken juga yang udah bersiap-siap. Flanking yang dilakukan Rosa. Rosa, Rosa, Rosa. Ini benar-benar berhasil memberikan. Memberikan persona yang luar biasa di dalam game yang ketiga. Rosa, 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 Rosa. Kenapa gitu sih? Karena permainannya bagus banget. Dia berdansa di dalam Lain Mountain. Jadi pengen nyanyi ya rasanya ya. Iya. Dia gak bermain template ya. Flanking. Lunox flanking. Lunox nge-split. Itu kan jarang digunakan. Betul. Biasanya udah Lunox main front-to-back. Karena ya sekuat itu damage gue. Siapa yang berani lahan. Tapi enggak. Dia ngeflank. Dia coba mancing link-nya. Dia pakai order billions-nya. Dia tuh secara tidak langsung. Dia ini kayak seniman dari Insan Dio Supermasi. Dia tuh kayak playmaker-nya. Bener sih. Dia yang ngasih bumbu-bumbu halus pastinya ya dalam game kali ini. Tapi udah ada pergerakan dari T-Valko nih Ranger Mas. Tapi kalau mereka nge-all-in Apex. Itu menjadikan sebuah tanda untuk Insan Dio bisa nabrak balik. Walaupun gak ada fataling. Iya. Meskipun dari posisi orang alien juga berada di bagian bottom lane. Tapi kalau kita ngeliat dengan gap sejauh ini. Insan Dio bisa aja memberikan perlawanan 4 lawan 5. Apalagi Ken juga belum ada di sekitar area Lord-nya. Dan New York Profession akan langsung dibuka. Lalu terburu-buru. All-in Apex. Diponcul kembali keadaannya. Spot the link. Bersambungan mobilis. Tapi alien menutup pergerakan modern palkan di spot. Dan para pemain dari tim Insan Dio Supermasi. Mereka berhasil menambahkan Naomi. Tiga point kill. Yang diamankan Insan Dio Supermasi. Free. Karena kalian meng-all-in Apex. Yang baru saja dibicarakan oleh Nefin. Saya meng-all-in itu becana. Itu Apex-nya udah tumbang. Tapi dua pemain yang masih bisa dikenal patah link. Bebas. Artinya orangnya udah gak ada. Tapi rasa sakitnya masih ada Rezer, Oman. Itu dia. Namanya move on mutu waktu. Karena sakit tidak segampang itu. Tidak segampang jatuh cinta. Wow dari kali ini mereka masih mencoba memberikan satu pressure yang luar biasa. Lord's Lane by UBS Gold. Insan Dio memegang kendali permainan mereka. Dengan gak adanya satu baser di bagian bottom lane. Ini udah bener-bener kesempatan besar sih. Iya dan tanpa adanya Purify. Tanpa adanya Purify. Ini jadi faktor keunggulan untuk Insan Dio. Apex-nya yang memang ditargetkan. Ini harus tumbang cepat, tumbang, cepat, cepat. Cepat gimana replay-nya, Pung? Begitu dia gak tumbang. Dia langsung kembalikan keadaan. Kita lihat untuk instant replay-nya kali ini. Presented by Invings.net. Begitu menarik tiga. Tiga ke bawah ke depan. Dan di belakangnya ini ada sunshine-nya. Terus ada TNZ-nya juga yang bisa dorong lebih dalam jauh lagi. Meninggalkan teman-teman yang lain. Terus timpah alpon omnya akhirnya harus termisah. Yang aku suka satu. Alien menutup jalan pulang. Dia gak maksat pingpah. Tapi dia tutup jalan pulang yang jengger. Itu dia yang mahal dari Alien. Dan bahkan karena tidak adanya flicker kali ini. Para pemain dari tim Insan Dio Super masih tidak ada wild charge. Tapi mereka masih memiliki flicker with battling. Lord bergerak di atap Assam Lane. Insan Dio Super masih dengan 7.700 gold difference yang mahal. Yang harusnya bisa menembus backline dari tim Balcony Sport. Ini Lord-nya akan segera masuk sebentar lagi sih. Dan para pemain Insan Dio pastinya udah mulai bersiam-siap. Terutama dengannya seorang Apex 47 di area mid lane. Memang belum ada terlihat untuk saat ini tapi tidak kontil. Apex menuju ke arah belakang. Flickering gunakan dan bahkan patah leg kali ini belum ditahan. Begitu saja dan 8 game. 8 game dari Insan Dio Super masih. Terhadap tim Balcony Sport tidak ada patah leg yang dikeluarkan. Tapi malah Insan Dio Super masih mematahkan semua. Dan sekali lagi cahaya matahari dari ufuk Turki. Jauh ya. Berhasil menyinarkan Land of Town. Wow, wow Insan Dio kembali lagi memberikan kejutan ya di hari ini. Game ketiga. Yang bener-bener mereka selesaikan dengan sangat amat baik dominasi yang juga terlihat kali ini. Ini yang selalu dicari di Kapokadia. Kapadokia. Kapadokia. Kapadokia.